Mengandaikan sebuah hidangan atau jamuan makan, bab 4 adalah main course atau menu utama. Jadi ya, memang berat. Hai semuanya. Selanjutnya, berbicara mengenai bab 4, sebenarnya bisa diakui bahwa ini merupakan challenge yang terberat di dalam penulisan skripsi. Karena memang bab 4 ini bisa dikatakan adalah menu utamanya ya, bila diandaikan merupakan sebuah jamuan gitu ya, atau hidangan. Jadi ini adalah main course yang paling berat, yang paling serius gitu. Saya di sini akan mencoba untuk memberikan sedikit tips aja ya, dalam penulisan bab 4, semoga bisa membantu. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Yaitu sebenarnya apa dan bagaimana bab 4 ini. Bab 4 ini kan sebenarnya adalah inti dari penelitian. Ya, di sini dia akan menjawab semua permasalahan yang dipaparkan di awal gitu kan. Di sini juga proses-prosesnya dijelaskan dengan mendetail gitu. Makanya oleh sebab itu bisa dikatakan bahwa bab 4 ini mengaplikasikan critical thinking atau pola pikir yang evaluatif, analitis, interpretatif, logis, solutif, dan sebagainya. Tergantung dari jenis skripsi atau bidang ilmu pengetahuan yang dikuasai gitu ya, atau digunakan dalam menyusun skripsi. Kemudian yang paling penting sebenarnya adalah karena bab 4 ini menjawab research questions atau problem statement-nya. Jadi, pertanyaan di bab 1 tentang permasalahannya. Jadi, pada dasarnya penelitian itu kan ada ketika ada masalah atau seorang peneliti itu mendapatkan masalah yang ingin diselesaikan atau pertanyaan yang ingin dijawab. Jadi, itu semua nanti dijawab dengan urutan struktur ilmiah, penelitian yang ilmiah. Jadi, bisa menjawab pertanyaan tersebut gitu ya. dengan cara pikir yang kita sebut sebagai critical thinking ini. Nah, jadi ada 2 poin. Ada 3 poin di sini ya. Pertama, itu merupakan inti dari penelitian. Kemudian kedua, harus menggunakan atau mengaplikasikan critical thinking. Dan terakhir adalah, yang paling penting adalah menjawab research questions atau problem statement. Itu intinya. Jadi, ketika menulis bab 4 kita harus tidak boleh lepas gitu ya. Tidak boleh lepas dari ini. Dari poin-poin ini. Terutama research questions tadi. Supaya tidak terlalu melebar gitu ya. Untuk menulis hal-hal yang tidak berhubungan gitu ya. Atau pada akhirnya tidak menjawab research question or problem statement tersebut. Nah, untuk hal itu saya punya beberapa tip sederhana. Nah, yang pertama adalah konsisten dalam menulis. Jadi, misalnya struktur penulisan di dalam bab 4 itu, itu misalnya pemaparan data. Jadi, setiap poin itu ada data yang dipaparkan. Kemudian, argumentasi dan penjelasan yang disertai atau disupport ya, dengan evidence atau bukti. kemudian baru ditulis lagi kesimpulan atau penegasan kembali. Nah, setiap data ya, tergantung. Misalnya bisa linguistik, sastra, atau ilmu bahasa, atau ilmu yang lain ya. Terutama, khususnya dalam hal ini adalah bahasa dan sastra gitu. Nah, 4 poin ini bisa diulang terus-menerus untuk bagian-bagian dari data. Bagian-bagian dari data yang kita analisis. Apakah dalam bentuk scene, film, atau misalnya fenomena bahasa dalam linguistik yang kita ambil contoh-contohnya. Setiap contoh akan dibahas. Contoh itu kita anggap sebagai data. Datanya apa? Kemudian argumentasinya bagaimana? Kemudian argumentasi tadi akan didukung oleh bukti, evidence gitu ya. Bisa juga kita menggunakan teori, kita ambil teori lagi, terutama kalau sastra ya. Diambil lagi teorinya. Kemudian baru diberikan kesimpulan. Jadi setelah kita analisis tadi, kita berikan lagi kesimpulan atau penegasan kembali dengan menggunakan kalimat kita sendiri. Oleh sebab itu, bab 4 akan bisa lebih tebal. Lebih tebal dalam hal ini kan, itu adalah nilai-nilai praktis yang diperlukan oleh mahasiswa atau peneliti gitu ya. Terutama kalau untuk skripsi. Jadi memang harus tebal. Dalam artian tebal di sini, ya mendetail. Mendetail dan jelas. Nah, satu tips lagi, sederhana, tapi sebenarnya ini quite tricky gitu ya. Agak tricky. Jadi agak menipu gitu ya. Harus sinkron dengan bab 2 dan bab 3. Harus sinkron. Jadi sebenarnya bab 4 itu ada lanjutan dari bab 2 dan bab 3. Sebenarnya bab 1, 2, dan 3. Jadi tidak boleh terlepas. Jadi bab 4 itu tidak boleh lepas dari bab 3 maupun bab 2. Kalau bab 2 membahas soal teori, maka teori itu harus diaplikasikan, diimplementasikan di bab 4. Bila bab 3 membahas mengenai metodologi, maka metodologinya itu, atau cara-cara yang digunakan, ya otomatis harus digunakan di bab 4. Nah, masalah sinkronisasi ini itu tergantung juga untuk sastra, yang paling penting adalah bab 2-nya. Jadi mutlak di sastra, sastra Inggris misalnya, untuk pemahaman mengenai bab 2, atau pemahaman mengenai teori yang digunakan. Nah, teori-teori itu harus digunakan, harus diaplikasikan di bab 4 untuk menganalisis gitu ya. Sedangkan untuk misalnya, sebut saja misalnya pengajaran. Pengajaran kan yang penting adalah metodologi, bukan berarti teori tidak penting, tapi bisa dikatakan 50-50 gitu ya. Metodologinya itu harus ketat digunakan, jadi cara-cara yang pakai car, maksudnya metodologi untuk penelitiannya itu, pakai eksperimental gitu ya, atau apa saja. Nah, itu memang harus disinkronkan, nyambung. Jadi tidak boleh lepas. Bab 4 tidak boleh, bukan kebanyakan banyak mahasiswa yang masih kebingungan untuk menuliskan bab 4. Apa yang harus ditulis? Sebenarnya tidak boleh bingung. Kenapa? Karena sudah ada bab 2 dan bab 3. Bab 2, bab 3 itu tinggal dilanjutkan. Kalau bab 2 sudah ngomong teorinya itu, yaudah itu harus dipakai. Begitu juga dengan bab 3. Kalau sudah seperti itu metodologinya, cara-cara mengerjakannya, secara mendetail gitu ya, apa yang harus dilakukan, step-stepnya dan sebagainya, ya otomatis harus digunakan di bab 4. Jadi harus sinkron gitu ya. Memang, ini hanya sederhana saja, contoh sederhana saja. Sebenarnya tips-tipsnya masih banyak, tetapi semoga ini bisa membantu dulu ya, untuk pemahaman mengenai bab 4. Bab 4 ini challenge-nya luar biasa gitu ya, tetapi konsisten dan ingat, dua poin ya, harus konsisten dan harus sinkron antara bab 1, 2, 3, terutama 2 dan 3 gitu ya, untuk menulis yang bab 4. Begitu. Oke, so, cukup untuk hari ini ya. Thank you and good luck. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.